Piala Eropa 2020 menjadi ajang spesial bagi beberapa pemain senior dari negara-negara kontestan. Selain persaingan dengan pemain muda, manajer selalu mempertimbangkan skill dan juga kondisi fisik pemain yang akan dibawa ke turnamen sekelas Euro. Meski belum pernah mencicipi Piala Eropa di usia mudanya, namun beberapa pemain senior akhirnya bisa merasakan debutnya di Euro 2020 tahun ini. Dan berikut adalah 5 pemain senior yang ternyata baru pertama kali merasakan bermain di Piala Eropa. Kasper Schmeichel Sebelumnya, Kasper Schmeichel pernah dipanggil untuk memperkuat timnas Denmark di Euro 2012. Namun, keeper Leicester City itu hanya menjadi penghangat bangku cadangan di sepanjang gelaran turnamen. Di Euro 2016, justru negaranya Denmark yang gagal lolos keputaran final, sehingga ia harus menunda debutnya di Piala Eropa. Di usianya yang menginjak 34 tahun, Kasper Schmeichel akhirnya bisa memainkan debutnya bersama dengan timnas Denmark di Euro 2020. Namun, di pertandingan debutnya melawan Finlandia, timnas Denmark harus kalah setelah insiden tak sadarkan diri dari Christian Eriksen. Jorginho Setelah bermain apik bersama dengan Chelsea di musim lalu, Jorginho akhirnya diberi kesempatan untuk memainkan debutnya bersama dengan timnas Italia di turnamen Euro 2020. Gelandang 29 tahun itu, sebelumnya belum pernah dipanggil dalam turnamen besar apapun, seperti Piala Eropa maupun Piala Dunia. Namun, dalam laga debutnya melawan Turki pada 12 Juni lalu, Jorginho berhasil membuat Gli Azuri menaklukkan Turki 3-0. Ante Rebik Ante Rebik sebelumnya belum pernah dipanggil dalam turnamen bergengsi termasuk Euro 2016. Namun, setelah berhasil mencetak 11 gol dan 9 asis dalam 33 penampilan bersama dengan Milan, di usia 27 tahun Ante Rebik akhirnya mendapatkan kepercayaan untuk melakoni debutnya bersama dengan timnas Kroasia di Piala Eropa 2020. Namun sayangnya, debut Ante Rebik harus diakhiri dengan kekalahan menyakitkan Kroasia 0-1 atas Inggris di penyisian Grup D. GEOGINIO WENALDEM Kapten timnas Belanda untuk Euro 2020, GEOGINIO WENALDEM ternyata baru kali ini merasakan turnamen Piala Eropa. Pemain 30 tahun yang baru saja pindah ke PSG itu telah melewatkan Euro di dua edisi sebelumnya tahun 2012 dan 2016. Di Euro 2012, WENALDEM tidak masuk ke dalam squad Belanda. Sedangkan di Euro 2016, Belanda justru gagal lolos keputaran final di Perancis. Debutnya bersama dengan Belanda di Euro 2020 kali ini terbilang cukup apik. WENALDEM turut menyumbang satu gol saat timnya mengalahkan Ukraina 2-3 di Johan Cruyff Arena. ILKE GUNDOGAN Meski telah menjalani debut nasionalnya bersama dengan timnas Jerman sejak 2011 lalu, namun gelandang andalan Manchester City ILKE GUNDOGAN ternyata baru saja merasakan debut di Piala Eropa saat berusia 30 tahun. Gundogan sebenarnya pernah dipanggil di Euro 2012, namun ia hanya menjadi pemain cadangan dan belum pernah diturunkan oleh pelatih. Gundogan melakukan debutnya di grup F saat menjamu Perancis di Allianz Arena. Namun sayang, laga tersebut harus berakhir dengan kekalahan tipis 1-0 Jerman atas Perancis. Sampai jumpa di video selanjutnya 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 di video selanjutnya